Masa lalu adalah masa yang bukan milik kita lagi. Masa sekarang adalah anugerah lho. Sedangkan masa depan penuh ketidakpastian dan belum tentu milik kita. Kata-kata aku tuh dalem banget ya. Bukan itu sih maksudnya. Maksud aku adalah aku dan kamu semua pasti berjalan maju dalam waktu. Makanya kita sering buat rencana ke depan. Kapan ya aku mulai pacaran? Tahun depan aku mau kuliah di Kanada. Tidak, nanti aku akan jalan sama cowok aku ke mall. Ah gak jadi deh, mall kejauhan jalan ke taman aja. Hah masih banyak lagi deh rencana-rencana yang lain. Pasti kamu juga punya rencana kan? Nah kali ini Super Yud mau ngomong. Eh bukan ngomong deh, tapi mau bahas. Bahas tentang apa sih rencanamu tahun ini. Apa ya? Belajar. Waktu, waktu paling penting direncanain sih. Kayak waktu buat main basket, waktu pengen belajar itu harus direncanain dari sebelum-sebelumnya. Rencana belajar kayak hari ini mau ngapain aja, terus kayak besok juga mau ngapain aja gitu doang sih. Biasa ngerencanain ini, kerjain tugas waktu hangout sama temen, keluarga, terus udah kayaknya. Ulangan atau ada ujian mungkin saya rencanain belajarnya itu mau bagaimana. Rencana buat liburan, rencana buat masa depan deh pokoknya. Ide besar, hebat. Belum ada sih untuk sekarang. Udah ada target, misalnya dalam umur segini-segini udah pengen punya rumah sendiri, udah pengen punya karir segini gitu-gitu. Hal masa depan pastinya. Iya, ngerencanain nanti mau unif di mana, ngerencanain nanti apa yang mau diambil jurusannya, kerjaan apa yang pengen diutuk nanti. Ide terbesar yang pernah direncanain sih sebenernya pas itu ranking satu, terus udah tercapai. Belum bisa ngeliat ke depan. Lulus kuliah lebih cepat. Ingin rencana pergi ke luar negeri sendiri. Sukses aja sih. Punya kerja sendiri, punya mobil sendiri, nikah. Wah, kalau itu... Jadi pemain basket. Sebelum usia 25 tahun paling pengen udah kayak pengen lulus kuliah, terus kayak udah punya kerjaan yang lumayan mapan gitu loh, bisa menghidupi diri sendiri dengan baik.